Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah Matematika Semangat belajar bagi seluruh siswa-siswi SMK YPM Taman Perkenalkan kami The Javu Team Yang beranggotakan saya Pak Zanuar Dan partner saya Pak Fuad Akan membantu kalian dalam pembelajaran matematika tentunya Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Marilah kita baca Al-Fatihah dulu Untuk barokahnya dan manfaatnya pembelajaran kali ini Al-Fatihah Untuk kali ini saya nanti yang akan sedikit menjelaskan Tentang materi matematika di kelas 10 semester awal atau semester gasal Yaitu materi eksponen dan sifat-sifatnya Mungkin kalian sudah pernah dengar kata-kata eksponen sebelumnya Jadi eksponen ini kita lebih kenal dengan istilah pangkat Atau bilangan berpangkat Di SMP dulu Kita sudah pernah membelajari Tentang bilangan berpangkat Atau bahkan SD sudah pernah Tentang pelajarinya Jadi kali ini kita hanya mengulas saja Mengulangi kembali Materi yang sudah pernah kita pelajari Pangkat dalam kehidupan sehari-hari Mungkin kita lebih mengenalnya dengan pangkat seorang polisi Atau pangkat seorang TNI Secara konsep sebenarnya sama Kalau pangkat seorang polisi Itu kalau semakin tinggi pangkatnya Semakin tinggi pula kedudukannya Sedangkan pangkat Dalam Matematika Dalam konsep matematika Semakin besar pangkatnya Semakin besar pula Nominalnya Atau nilainya Jadi secara konsep sebenarnya hampir sama Jadi pangkat Seorang polisi Dengan pangkat Dalam konsep matematika Untuk lebih jelasnya Kita akan langsung ke Konsep Matematika Mengenai Bilangan berpangkat Konsep eksponen Atau konsep Bilangan berpangkat Jadi misal saya punya contoh Dua pangkat tiga Itu sama dengan Dua kali dua kali dua Jadi duanya sebanyak tiga kali Operasi yang digunakan adalah Operasi perkalian Jadi Jangan sampai Salah konsep ya Mungkin ada yang Beberapa dari kita yang salah konsep Dua pangkat tiga ini Dihitung Atau Dikonsep sama seperti perkalian Dua kali tiga Jadi salah Itu konsep yang Salah Atau yang kurang betul Yang benar adalah Dua pangkat tiga Sama dengan Dua kali dua kali dua Jadi duanya sebanyak tiga kali Jadi dapat kita sumbulkan Bahwa A pangkat N Sama dengan A kali A Kali A Kali A Sebanyak N kali Sangat mudah bukan Konsep Eksponen ini Atau konsep Bilangan berpangkat Jadi secara konsep Ini sangat mudah Dan Kita sudah pernah Mengenalnya dulu Sebelumnya Jadi Saya disini hanya Mengulas saja Atau mengulang saja Untuk selanjutnya Langsung ke Sifat-sifat Eksponen Jadi sifat yang pertama A pangkat P Dikali A pangkat Ki Sama dengan A pangkat P Ditambah Ki Saya kasih contoh Jadi misal A pangkat Tiga Dikali dua Pangkat Empat Maaf Dua pangkat tiga Dikali dua Pangkat empat Sama dengan Dua pangkat tiga Ditambah empat Jadi Kalau basisnya sama Dua pangkat Maka pangkatnya tinggal Kita jumlah Jadi Dua Pangkat tiga Tambah empat Jadi tiga Tambah empat Di sini ada tujuh Berarti dua pangkat Tujuh Selanjutnya Sifat yang kedua Kalau tadi perkalian Kalau ini pembagian A pangkat P A pangkat P Dibagi A pangkat Ki Sama dengan A pangkat P Dikurangi Ki Contoh Dua pangkat lima Dibagi dua pangkat tiga Sama dengan Dua pangkat lima Dikurangi tiga Hasilnya dua pangkat Hasilnya dua pangkat Cukup mudah bukan ya Sangat mudah Untuk konsep Sifat-sifat Eksponen Sifat yang ketiga A pangkat P Dipangkatkan lagi Ki Sama dengan A pangkat P Dikali Ki Jadi kalau ada pangkat Terus dipangkatkan lagi Maka pangkatnya tinggal kita Kali Contoh Dua pangkat lima Dipangkatkan lagi tiga Sama dengan Dua pangkat lima Dikalikan tiga Jadi hasilnya Dua pangkat Lima belas Kita lanjut Sifat yang nomor empat A kali B pangkat P Jadi Di dalamnya ada A kali B pangkat P Jadi nanti Masing-masing yang ada Di dalam kurung Kita pangkatkan juga Jadi A pangkat P Dikali B pangkat P Contoh Dua kali tiga pangkat lima Berarti sama dengan Dua kali lima Dikalikan tiga pangkat Lima Sudah ya Kita lanjut ke sifat Nomor lima A dibagi B Pangkat P Jadi kalau yang tadi Sifat nomor empat Adalah bentuknya perkalian Kalau ini bentuknya Pembagian Jadi A pangkat P Jadi A pangkat P Dibagi B pangkat P Jadi masing-masing kita pangkatkan Contoh Dua bagi tiga pangkat lima Sama dengan Dua pangkat lima Dibagi tiga pangkat lima Lanjut Lanjut ke sifat Sifat yang ke enam A pangkat nol Sama dengan satu Dengan syarat A tidak boleh nol Contoh Dua pangkat nol Berarti sama dengan satu Kalau pakai konsep sifat yang ke enam Kita jabarkan Dua pangkat tiga Dibagi dua pangkat tiga Ini pakai sifat yang Kedua tadi Jadi sama dengan Dua pangkat tiga Dibagi tiga Sama dengan dua pangkat nol Sama dengan Satu Jadi Tinggal kita coret sebenarnya Dua pangkat tiga Dibagi dua pangkat tiga Tinggal kita coretkan hasilnya Satu Untuk selanjutnya Sifat yang ke tujuh Ini kalau pangkatnya negatif ya Jadi A pangkat negatif P Sama dengan Satu Dibagi A pangkat P Jadi awalnya Dia Postnya di Pembilang Karena pangkatnya negatif Kita taruh ke bawah Jadi penyebut Pangkatnya berubah jadi Positif Contoh Dua pangkat Min satu Sama dengan Satu per Dua pangkat Satu Sudah ya Sifat yang terakhir Sifat yang nomor lapan Kalau misal ada A pangkat P Akar Ki Jadi A pangkat P Akar Ki Sama dengan A pangkat P Dibagi Ki Jadi pangkatnya P per Ki Contoh Kalau dua pangkat tiga Akar lima Sama dengan Dua Pangkat tiga per Lima Pangkatnya tiga per Sudah paham ya Sudah paham Kita lanjut ke Contoh soal Soal Sederhanakan bentuk berikut Dari Tiga X Kuadrat Kali Y Min lima Pangkat Min satu Dibagi min Tiga X Min lapan Kali Y Pangkat sembilan Min satu Mudah ya Karena pangkatnya Negatif Berarti nanti Ini yang atas Kita taruh bawah Yang bawah Kita taruh Atas Untuk pembahasannya Seperti ini Jadi kita balik Pangkatnya kita hilangkan Karena sama-sama negatif Kita balik Yang atas Taruh bawah Yang bawah Taruh atas Dia sininya Min tiga X Min lapan Y pangkat sembilan Per tiga X Pangkat dua Y pangkat min lima Kita pecah X nya X di X Y di Y D min tiga X Min lapan Per tiga X Pangkat dua Dikali Y pangkat sembilan Per Y pangkat min lima Karena pembagian Nanti pangkatnya Tinggal kita kurangi D min lapan Kurangi min dua Hasilnya min sepuluh Ini min Pengurangan Bertemu dengan negatif Berarti jadi positif Berarti jadi positif ya Jadi sembilan tambah lima Hasilnya Empat Jadi Min X Min sepuluh Pangkat min sepuluh Dikali Y Pangkat Empat belas Hasilnya Min Atau negatif Y pangkat empat belas Per X pangkat Se-sepuluh Bisa ya Paham ya Sangat mudah Sangat sederhana Sebenarnya secara konsep Kita lanjut Ke contoh yang kedua Sederhana kan Bentuk Berikut Jadi 5 X pangkat lima Y pangkat dua Dibagi 7 X pangkat tiga Y pangkat min lima Jadi tinggal kita pecah X kita sendirikan Yang ada variable X nya Yang ada variable Y nya Kita sendirikan Karena pembagian Berarti ini nanti Lima per tujuh X nya Pangkatnya kita kurangi Karena pembagian Lima dikurangi Tiga Untuk yang Y juga sama Y pangkat dua Dikurangi Min lima Min Pertemu dengan min Hasilnya positif ya Nanti dua tambah lima Hasilnya tujuh Jadi Untuk ini Hasilnya lima Per tujuh X pangkat dua Dikali Y pangkat Tujuh Mudah ya Sangat mudah Secara konsep Jadi Yang kami harapkan Sering-sering saja Latihan Biar kita terbiasa Dengan konsep Matematika Terutama Dalam pembelajaran kita Kali ini Tentang konsep Eksponen Jadi untuk latihan Soalnya Jadi Silahkan kalian tulis Untuk soal Yang pertama Saya kasih waktu Mungkin satu Menit Untuk latihan Soalnya Jadi Tentukan bentuk Sederhana Dari 2A Pangkat lima B Pangkat Min lima Dibagi 32A Pangkat sembilan Kali B Pangkat Min satu Dibangkatkan Lagi Min satu Jadi ada Lima Pilihan Silahkan Buat latihan Mungkin Biar bisa Sering-sering Mengerjakan Ini soal yang pertama Kita lanjut ya Untuk soal yang Kedua Bentuk Sederhana Dari 3 Pangkat 2 X Pangkat 4 Y Pangkat Min 2 Dibagi 6 Pangkat 3 X Pangkat 2 Y Pangkat Min 3 Mungkin Itu yang Bisa Kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan Pernah Takut Dengan Mata mentiga Karena Mata mentiga Itu mudah Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mata mentiga Mata mentiga